dan kemarin kita ada bahas salah satu dari laki-laki India yang merasa bangga sudah memutatkan seorang wanita Islam yang mana wanita ini mengaku berasal dari Indonesia gitu ya tapi aku mendapatkan sebuah fakta kebenarannya bahwasannya wanita ini berasal betul-betul dari Indonesia guys dan mereka saat ini dicari-cari diburu buronan gitu ya bisa dikatakan kalau di Indonesia itu DPO adaptar pencarian orang gitu jadi mereka berdua ini dicari-cari oleh polisi negara Malaysia dan setelah aku riset ternyata sudah banyak yang ngepost baik itu di Youtube maupun di artikel mereka ini harus ditindak tegas gitu dan juga pandangan kerajaan Malaysia memandang serius atas kasus ini melainkan bukan terhadap si wanitanya gitu ya melainkan terhadap si laki-lakinya yang berbicara tidak senonoh tentang agama Islam gitu guys Assalamualaikum Wr Wb dan ya baik lagi bersama aku disini Shalom Nah so guys sampai kembali semari ini Indonesia Malaysia dari Sambang Sambang Merauke siapapun kalian menonton video ini saya harap kalian sehat dan baik-baik saja tentunya nah dan kemarin kita ada bahas salah satu sang laki-laki India gitu ya nah jadi disini kita akan bahas part keduanya yang mana setelah tersebarnya video seorang laki-laki ini ya yang ya berkata tidak senonoh tentang agama Islam dan si wanitanya seakan terlalu ya gimana sih menurut aku gitu ya membela si laki-lakinya gitu ya mengeluarkan video klarifikasi meminta maaf terhadap seluruh masyarakat terkhususnya di negara Malaysia gitu aku aku ngatik nama suami aku aku sudah minta maaf dan setelah aku riset lagi ternyata kerajaan Malaysia juga memandang serius yaitu kerajaan pandang serius isu lelaki didakwa murtadkan wanita Islam Jul Kifli guys ini kerajaan pandang serius isu lelaki didakwa murtadkan wanita Islam Jul Kifli Kuala Lumpur kerajaan memandang serius isu seorang lelaki bukan Islam yang dikatakan memurtadkan seorang wanita Islam bukan warga Malaysia yang di video tular baru-baru ini nah dan setelah video itu viral bahkan menjelek-jelekkan agama Islam dan setelah video itu viral ternyata sang istri membela sang suami yang berasal dari India ini gitu ya yang mana setelah mengetahui bahwasannya videonya sudah viral dan bahkan mereka sudah menjadi buronan polis-polis negara Malaysia jadi si wanita ini mengeluarkan video klarifikasi guys gitu ya meminta maaf kepada terkhususnya rakyat Malaysia gitu jadi meminta maaf ya gimana pun kebenarannya kalian bisa melihat video ini pada semua rakyat Malaysia aku aku atas nama suami aku aku betul minta maaf atas ucapan dan perbuatan dari suami aku aku pun tak sangka jadi macam ni mungkin macam ni aku Indonesia lepas tu aku kan keluar dari agama Islam dekat Indonesia lepas tu mungkin suami aku cakap kalau nak pergi keluar agama Islam Indonesia atau Singapura maksudnya itu bukan untuk orang Malaysia sini untuk orang Indonesia atau orang Singapura yang tak tahu jalan banyak juga orang Indonesia yang WhatsApp kita tak tahu nak buat macam mana kahwin dia cakap so mungkin ada salah lepas tu mungkin suami saya tak tahu nak cakap apa dia cakap lah macam tu tolong maafkan suami saya kami pun punya anak kecil-kecil lagi tolonglah bersujud di kaki kalian semua pun tak ada masalah anak saya masih kecil masih butuh ayah mungkin kalau semua orang udah maafkan kita janji kita tak akan buat-buat lagi video tentang agama semua itu isu agama kita tak akan buat-bawa saya pun udah tak boleh nangis lagi sebab betul-betul saya tak tahu nak cakap apa masa tu asben saya buat video kan saya pun tak tahu bahasa tamil maksudnya apa bila ada viral saya tanya instruks videonya pas tu barulah dia cakap ini tentang batu macam tu kan islam sama hindu saya memang tahu sama sebab kita satu tujuan kan sembah Tuhan juga so kasihlah kesempatan kasihlah chance kita janji kita tak akan ulangkan lagi demi Tuhan kita tak akan buat-buat apa lagi kepada menteri-menteri kepada seluruh rakyat Malaysia bagilah kesempatan aku dan suami minta maaf kalau aku sama suami ada salah maafkan aku udah tak boleh nangis lagi sebab aku dari petang dah tak tahu hanya Tuhan yang tahu macam mana sekarang pun aku tengah pisah sama anak aku tolonglah anak aku masih butuh aku sama ayahnya nah setelah kalian nonton video ini bagaimana tanggapan kalian tentang si wanita ini yang pindah agama dari islam ke hindu silahkan komentar di bawah dan bagaimana menurut dan pandangan kalian terhadap si laki-lakinya jadi Yesus mari kita berdoa semoga polis negara Malaysia menangkap mereka berdua suami istri ini karena bukan hanya sebuah tindakan tidak menghargai satu agama dan keagama lainnya melainkan dia sudah menjelekkan agama islam kita dan gue gak habis pikir yang mana suami istri India dan si wanita ini yang murtad tidak seakan-akan tidak memahami bagaimana mayoritas dan realitinya sebuah agama yang mana kita harus saling menghargai satu agama ke agama lainnya terlebih-lebihnya ini kejadiannya di negara Malaysia yang mana negara Malaysia mempunyai sebuah undang-undang kehidupan maupun reality dalam beragama jadi ya semoga mereka berdua mendapatkan hidayah menurut aku dan semoga kerajaan negara Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap mereka berdua yang mana sudah mempecah-belahkan ya mempecah-belahkan perpaduan yang mana saling menghargai agama satu sama lain gitu menurut dan pandangan aku mereka ini sudah memecah-belahkan sebuah mayoritas yang mana perpaduan yang mana saling menghargai satu agama dan agama lainnya gitu terlebih-lebihnya ini kejadiannya di negara Malaysia yang mana negara Malaysia mempunyai sebuah undang-undang yang mana kita harus mempercayai masing-masing agama kita dan saling menghargai gitu bukan berarti perbedaan itu harus menjelek-jelekkan agama yang lain yang mana diajarkan untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain gitu ya dan ya semoga mereka berdua ditindak tegas oleh kerajaan negara Malaysia semoga memberikan efek jerak kepada mereka berdua gitu agar tidak ada terulang kasus-kasus yang seperti ini lagi untuk kebelakang harinya gitu yang mana kasus yang seperti ini itu tidak baik menurut aku karena ini adalah salah satu memecahkan perpaduan satu sama lain gitu guys dan kita akan tetap pantau mereka berdua sampai titik penghabisan sampai kerajaan Malaysia ambil tindakan tegas terhadap mereka berdua gitu so jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini silahkan komentar di bawah dan ya bagaimana tanggapan kalian tentang si wanitanya juga dan bagaimana tanggapan kalian terhadap si laki-lakinya juga gitu dan komentar lah sesuai ya semoga komentar kalian bisa menginformasikan terkosusnya kepada aku gitu ya so jadi saya salah arga disini untuk memuduhkan diri beri orang-orang saya minta maaf jadi jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar kita akan tetap pantau mereka berdua so jangan lupa juga ya kita tetap satu iman satu rumpun satu nusantara tetap kuatkan ukhwah kita antar Indonesia dan Malaysia tetap harmonisikan hubungan kita saya saharan mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih